Intro Yang terhormat kepada para pembicara hari ini yaitu Dr. Dr. Andes Ida Bagusrai Putra M. Hum dan Bapak Madi Relan Udayana Tangkas SSM Hum dan kepada para hadirin sekalian yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di ruang terapung Perpustaka Universitas Indonesia Kamis 25 Oktober 2018 pada acara Workshop Reservasi Lontar yang dimana acara ini merupakan rangkaian acara dari Knowledge Based Industry 2008 merawat pengetahuan Nusantara yang akan berlangsung selama 3 hari yaitu 25 sampai dengan 27 Oktober 2018 Sebelum kita memulai acara hari ini mohon izinkan saya untuk saya, Cempaka Putri Andiani yang akan memandu acara hari ini hingga selesai untuk membacakan susunan acara hari ini Pertama, susunan acara yang pertama yaitu kita akan masuk langsung kepada pemaparan dari narasumber yang pertama yaitu Dr. Randes Ida Bagusray Putra M. HUM mengenai konservasi NASKA kemudian dilanjutkan dengan praktik Preservasi Lontar dan sesi tanya jawab oleh Bapak Madera dan Udayana Tangkas SSM HUM kemudian sebelum acara ditutup akan ada sesi pemberian kenang-kenangan terlebih dahulu kepada para narasumber mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi kami persilahkan kepada para narasumber Dr. Randes Ida Bagusray Putra M. HUM dan Madera Udayana Tangkas SSM HUM untuk naik ke atas panggung Baik, kita akan langsung mulai saja kepada susunan acara pertama yaitu pemaparan oleh dokter yang pertama itu pemaparan Dr. Randes Ida Bagusray Putra sebelum mulai saya mungkin ingin membacakan sedikit dulu ya CV atau memperkenalkan narasumber-narasumber kita di depan hari ini ada Dr. Randes Ida Bagusray Putra beliau ini merupakan dosen Universitas Indonesia Bali pada tahun 2010 beliau menyelesaikan program dokternya di program studi ilmu linguistik wacana susastra di Universitas Indonesia selalu mengajar beliau juga aktif menulis buku makalah dan melakukan penelitian untuk makalah dan penelitian terbaru beliau pada Mei 2017 ada makalah berjudul ekspresi budaya sepat gantung menata kerunkunan hidup berat tetangga dalam masyarakat tradisional di Bali yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana dan di tahun 2018 ada penelitian yang berjudul Penelitian Invensi Udayana Panduan Konservasi Naskalonkar untuk Pelestarian Budaya Bali yang diselenggarakan oleh LPPPM Universitas Udayana kemudian yang kedua ada Bapak Maderelan Udayana Tangkas SSM HUM beliau juga merupakan dosen di Universitas Udayana Bali dan pada tahun 2010 beliau menyelesaikan program magisternya di program studi ilmu linguistik Universitas Udayana sorry, Universitas Udayana maksud saya baik langsung saja pertanyaan yang pertama mungkin ya kepada Dr. Andes Hida Bagusray kami bersalahkan terima kasih kepada adik pembawa acara Bapak Ibu Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua salam budaya seperti sudah dijelaskan tadi oleh pembawa acara tadi saya disini sebenarnya kampus saya yang kedua serta Udayana karena saya alumni di Universitas Indonesia tahun 97 saya selesai tahun 97 selesai dibawah bimbingan Profesor Ikram sama Bu Edi Setiawadi dan syukur memang dari semua teman-teman di sana kebetulan saya yang tamat pertama ya mungkin karena disayang oleh Bu Ikram tidak tahu yang kedua saya kenalkan diri memang bergerak dari peradaban dan bergerak juga dari orang tua mewarisi lontar mewarisi lontar lontar yang ada di Gitung Kertil itu saya punya kakek ikut juga sebagai sponsornya sponsornya lontar itu yang ketiga saya perlu dikenalkan sekarang saya kebetulan dipercaya sebagai ketua pusat kajian lontar jadi dari hari ke hari pekerjaan saya adalah memang lontar dan saya didampingi oleh anak muda ini anak muda Madere Lantangka Sudayane yang memang memiliki kemauan keras semangat yang kuat di bidang lontar praktis tentang lontar sama juga dengan saya nulis ngambar di lontar termasuk kalau ada masyarakat memohon menerjemahkan mentranskitasikan lontar termasuk kalau di Bali sekarang ada orang memperbaiki merestorasi tentang baban saya memang kerjakan hari ini pun masih sedang mengerjakan juga sejarah orang Bali yang ditulis di lontar itu yang saya perkenalkan dan tempoh hari tim dari Perusahaan Universitas Sudayana eh Perusahaan Indonesia berkunjung ke kantor kami dan kami perkenalkan bagaimana kami melakukan pemeliharaan perawatan sehingga lontar itu bisa dijamin apa namanya umurnya panjang eh hubungan dengan itu kami juga jelaskan hasil dari penelitian invensi kami ya eh tentang tadi sudah dijelaskan eh untuk membuat pedoman konservasi naskah lontar di MLMD dengan untuk pelestarian warisan budaya di Bali judulnya pada kegiatan itu kami secara otoridak sudah memiliki pengetahuan tetapi ini adalah kegiatan ininya kami melakukan penelitian di seluruh Bali di seluruh kabupaten di Bali khususnya pada pusat-pusat yang memiliki lontar baik yang di masyarakat maupun yang integrasi pemerintah maupun yang swasta kami menurunkan 20 orang mahasiswa termasuk 3 orang pengendali di pusat teknis termasuk ini adalah yang mengendalikan secara apa teknis tentang penelitian di lapangan setelah di lapangan didapatkan bahan bahan dari konservasi lontar itu bahan-bahannya bisa ya mungkin karena ini apa sudah akan masuk pada masalah praktik karena itu alangkah baiknya saya kan tidak menerangkan apa itu tentang lontar mungkin selain 37 dia selain 37 kalau tentang apa dan bagaimana itu lontar saya sudah diserahkan kepada panitia karena saya sudah pernah tulis di jurnal di perpustaka nasional di perpustaka nasional di perpustaka Jumantara jurnal manuskrip Nusantara itu sudah ditulis lengkap apa dan bagaimana yang disebut dengan lontar Bali judulnya lontar manuskrip perekam peradaban dari Bali dan saya sudah kasihkan pada panitia ini termasuk apa-apa saja jadi sanggri lontar yang ada informasikan lontar yang ada di Udayana dan masyarakat itu sama dengan universitas kecil bahkan semua bidang-bidang keilmuan atau batang-batang keilmuan bisa bergelintangan dengan apa yang ada di lontar di kedokteran kita punya usade kalau di wakulah sastra di pusat kajian lontar usade kita sampai 75 jumlahnya banyak sekali dan belum beli masyarakat kemarin saya juga melakukan penelitian kerjasama dengan Pemda Giyanyar itu banyak sekali usade yang notabena belum ada di kita di pusat kajian lontar belum kita temukan di Kertia karena kita punya kota logosnya pun dalam katalogus dari visio itu pun yang ada di dokumentasi budayaan Bali saya punya itu semua katalogusnya pada saat tujuan ke lapangan memang saya cari lontar-lontar adalah yang tidak ada di pusat-pusat penyimpanan lontar bagaimana caranya kenapa saya bisa mendapatkan lontar begitu banyak karena saya menawarkan jasa konservasi lontar tanda petik jasa konservasi lontar kami di pusat kajian lontar juga meliliki program konservasi naskah lontar milik masyarakat yang memang didukung oleh pihak rektorat untuk menjelenggarakan ini disamping juga kami melakukan digitalisasi lontar begini cerita yang saya ceritakan rupanya dekati lontar yang ada di Giyanyar di Kluse kita sudah ada perjanjian hanya diizinkan mengkonservasi naskah lontarnya cukup 5 saja 5 buah saja begitu kita dekati begitu kita lakukan pengabdian konservasi lontar dengan teknik yang menurut kita adalah setelah kita lakukan FGD tentang konservasi itu seperti apa yang kita lakukan di FGD lontar itu menghasilkanlah hasil konservasi yang bagi mereka itu dianggap luar biasa lontar kembali kenyal seperti baru selesai saya demontrasikan lontarnya sudah dikonservasi dilipat seperti ini pun tidak patah maka keluarlah lontarnya lagi tidak 5 keluar 20 kan senang saya dengan timnya senang apalagi dibantu oleh di Bali ada penyuluh bahasa Bali dibantu oleh itu nanti percepat konservasi dan kami tenaganya di pusat kerajaan lontar adalah mendigitalisasi semua itu akhirnya kita banyak memiliki lontar-lontar yang sudah hasil digitalisasi tentunya nanti ini bisa di share manakala sudah ada kerjasama untuk menghakikan kami setahun dicanangkan 10-10 untuk dihakikan lontar itu karena baru bergerak dari 2 tahun yang lalu kita sudah punya 18 lontar kalau sudah dihakikan kita bisa share tapi tergantung dulu dengan kerjasamanya dengan pihak yang memiliki lontar itu nah itu setelah 20 keluar lagi lontarnya keluar lagi lontarnya seperti yang di Gretenten itu sampai ratusan lontarnya yang dulu disembunyikan takut nanti Belanda ngambil sekarang dikeluarkan dengan adanya jasa konservasi lontar itu maka kami di pusat kajian lontar memiliki kebanggaan dan kebesaran hati dan memiliki kepercayaan di masyarakat karena itulah kami berani menyusun penelitian yang namanya penelitian invensi untuk penemuan nanti merekomendasi bahan-bahan apa yang bagus untuk dijadikan apa namanya bahan untuk konservasi lontar ini Bapak Ibu memang harus hati-hati walaupun nanti dijelaskan dengan baik tetapi juga sangat ditentukan cara pengambilan kita dalam melakukan konservasi lontar nanti kami akan duntun nanti bersama di RELAN akan menuntun langkah-langkah apa yang kita ambil prosedur apa yang kita harus lakukan dalam mengkonservasi lontar itu sendiri sehingga menghasilkan lontar yang bagus kita sebenarnya sudah memberikan workshop kepada penyuluh bahasa Bali karena kami duduk juga di badan bahasa bahasa Bali di Bali tetapi karena kendala material dalam hal ini adalah minyak serai karena di masyarakat pengetahuan tentang konservasi itu masih walaupun ada masih rendah di masyarakat dari temuan-temuan penelitian kami ada masih yang menggunakan minyak tanah ada memakai debu ada yang memakai air belimbing besi kalau di Bali namanya masih banyak ada dari buah apa kelapa ada dari arang dan macam-macam ini kami kumpulkan nanti inilah setelah kami lakukan FGD mengerucut pada bahan yang disebut dengan minyak serai wangi itu minyak serai wangi nanti kita akan lakukan uji materi kandungan minyak serai wangi itu kenapa dia bagus dan bagaimana campurannya dengan alkohol kami repomendasikan untuk hari ini adalah satu berbanding satu dengan alkohol 95% kenapa itu dipakai nanti kita akan praktekkan dan termasuk secara tradisional kita juga memakai ekstrak kemiri atau kemiri yang disangrai kita tumbuk keluar minyak itulah yang kita pakai tapi tetap akan memakai apa yang namanya alkohol 95% dan juga kalau kita lakukan dengan campuran bagaimana nah saya ceritakan kembali maaf apa belakang dan ke samping lagi sebenarnya pengetahuan tentang konservasi lontar telah kami sampaikan kepada penyuluh bahasa Bali tetapi mereka kesulitan dalam mendapatkan minyak serai minyak serai wangi itu cukup mahal 1 liter 600 ribu yang kamu datangkan dari Surabaya dan nanti invensi kami yang ketiga adalah itu bagaimana menyuling produk minyak serai itu nanti ini kan mutihias kesalahan mereka begini sesungguhnya sudah mereka lakukan konservasi memakai minyak serai tetapi tidak mereka ikuti dengan memakai alkohol walaupun memakai alkohol juga mereka tapi sayangnya memakai disubasah lagi disubasah nah ini yang selama ini yang terjadi ini kan dipakai disubasah kalau lontarnya umpaya lontarnya itu terlalu tebal kekotorannya apa kiat-kiat kita untuk lakukan sebentar kita akan janjikan disini sehingga lontar yang memang mudah-mudahan ada yang membawa lontar atau dari koleksi ini yang memang benar-benar kotor kita akan coba lakukan dan ini sudah kami ujikan pada waktu kami dari tim ahli untuk pembacaan lontar di Bali juga ada pak kering diundang untuk pembacaan di pengadilan karena dalam lontar itu ada memuat tentang kasus-kasusnya itu menjelaskan kasus nah itu kami lalui yang di Gumrih yang terjadi dilakukan oleh masyarakat hampir saja lontar milik resi Gumrih itu hancur karena kesalahan dalam konservasi akhirnya cepatlah kami tangani begitu diketahui hasilnya bagus beliau senang hati dengan senang hati apa menerima kita nah itulah pengalaman-pengalaman tetapi perlu dikelaskan dulu tadi yang slide ke 37 itu itulah bahan-bahan 37 ya itu bahan-bahan slide ke 37 ada gambar gambar tentang pohon-pohon yang dipakai maaf ini lain ini ini banyak sekali selesai mungkin kita lebih banyak praktik ya 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 itu bahan-bahan alami ya ya enggak apa ini ini asyik pelitian biasakan aja dulu ya lewat dia aja ya slide ke 37 ya inilah bahan-bahan yang kita dapatkan di masyarakat bahan-bahan yang ada di masyarakat tentang secara tradisional ini belum memakai minyak serai ya itu pohon kemiri buahnya dia bagaimanakan ada memakai buah campelung ya ada membuah buah kelapa ada buah nagesari ada juga gambar dari nagesarinya itu yang dijemur dan di apa disangatai lalu ditumbuk dan dipakai penghitaman itu yang banyak tetapi setelah kita lakukan penelitian selanjutnya kita kalau gitu kita masuk saja pada lampiran itu ya lampiran itu ya bapak ibu lampiran lampiran yang tadi oh iya bapak ibu kita akan masuk saja pada materi apa namanya simulasi gambar bagaimana kita mendapatkan pedoman konservasi nasiah lontar yaitu seperti jelasan tadi sangat ditentukan pula oleh bahan bahan dan peralatan pembersihan nasiah lontar dan cara kita melakukan konservasi lontar ini barangkali di depan bapak ibu sudah ada yang bawa kuas kuas ya terima kasih alas alas lontarnya koran sudah ya sudah ya yang ketiga masker karena baunya tidak ini tidak dia kan minyak ini kan bagian sama dengan minyak asiri dia juga dipakai sepa dia juga untuk minyak urut tetapi juga bahan pengawet yang ditakuti oleh serangga atau mengengat penggerak lainnya ya masker tentu selop tangan saya sudah lihat ya terus kita juga kain alus mikro fiber ya mikro fiber kain alus yang kita rekomendasikan jangan memakai kapas kalau kapas dia lengket disana justru merusak lontarnya apalagi memakai perban dulu kan ada kalau di masyarakat ya sembarang kain dilepas baju kaosnya dipakai gitu ini kenapa ini kita rekomendasi karena kain ini lembut dan benang-benang kecilnya itu tidak melekat di lontar kalau kuaskan sudah pasti terus mangkok pasti ya mangkoknya sudah pasti terus kita juga memakai bahan cair nah dalam hal ini dari penelitian kita kita rekomendasikan adalah minyak serai wangi situ Nelawil ya situ Nelawil serai wangi kemarin saya dengan Pak Ramante profesor beliau akan menjanjikan kerjasama karena beliau memiliki ladang yang luas di daerah Kintamani sana yang ketiga kita pakai adalah alkohol alkohol yang pakai adalah alkohol 95 derajat eh maaf 95 persen tadi-tadi hitungannya derajat-derajat tadi karena panasnya luar biasa ya ya terus kita pakai adalah apa-apa saja langkah-langkah pembersihan dalam konservasi ini ada tiga langkah pembersihan pengawetan dan penghitaman yang kita praktekkan nanti kita tidak akan melakukan preservasi kita juga melakukan alih media tidak dan juga tidak melakukan apa namanya bagaimana kita melakukan suatu penyimpanan lontar itu sendiri yang pertama nanti nanti diklaran akan memandu siapkan peralatan dan bahan bahan cair cair dan padat yang berkualitas standar dalam pembersihan lontar itu sudah ada bahan cair dan padat bisa dicek di depan Bapak Ibu pertama yang kita lakukan adalah pembersihan membersihkan debu dan noda yang melekat pada sisi lontar dengan kuas lakukan gerakan sarah biasanya sebelum lontar dibersihkan saya kebetulan bawa lontar pribadi saya bawa lontar ini lontar pribadi saya yang disana adalah lontar milik biar gampang saya bawa yang pendek biar di bandara tidak masalah yang dibersihkan pertama adalah sisi-sisinya ini dengan kuas bersih bersih nanti sebentar kita perhatikan ya yang selanjutnya kita akan melakukan adalah membersihkan debunya itu yang ketiga kita melakukan identifikasi terhadap naskah lontar ukuran dan pikiran umur naskah yang akan dibersihkan dengan sendiri ini harus dituntut bisa membaca aksara balinya tapi barangkali ini bisa dilompati kalau kami memang itu yang dilakukan umur naskah bagaimana kebetulan barangkali ada informasi tentang lontar itu sendiri terus kita melakukan pengukuran panjang dan lebar naskah lontar sudah bawa pengaris ya kita ukur berapa berapa dan itu kita akan lepaskan tali pengikat lontar dan cakepan nah ini hati-hati jangan justru setelah melepaskan justru nanti saat mengembalikan atau ada tekniknya tekniknya kalau dibagi untuk kali ini kita ada tekniknya tapi inilah prosedur yang kita inginkan harus dilepaskan supaya tidak apa lubangnya itu saling tarik menarik dengan benangnya yang merusak lontar itu sendiri selanjutnya yang kelima ya identifikasi kelengkapan halaman lontar biasanya ada lontar 1, 2, 3, 8 7 nya dan 6 nya ada di tengah-tengah ya itu kita identifikasikan dan itu kita bersihkan setiap lembar dengan kuas dulu bersihkan setiap lembar ya selanjutnya setelah kita bersihkan baru kita oleskan alkohol atau campuran minyak serai dengan alkohol satu berbanding satu menggunakan kain halus mikrofiber dengan gerakan gerakan searah ke kanan kenapa searah ke kanan kita remaginasikan kalau ke kiri karena lontar itu kan ditulis seperti ini kalau ke kiri dia kecenderungannya akan merusak teks yang ada di lontar itu apalagi lontar yang sudah tua kalau searah biasanya dia akan lebih aman lontarnya itu yang selanjutnya nanti kita akan lakukan bersihkan sekali lagi sisa alkohol atau campuran minyak serai dengan alkohol menggunakan kain halus lagi itu ya itu udah itu barulah langkah-langkah pengawetan lontar esensinya sama kita melakukan tetapi kita dalam FGD grup itu diskusi terpumpun itu kita merekomendasikan juga langkah-langkah pengawetan nah ini oleskan alkohol minyak serai atau campuran minyak serai dengan alkohol menggunakan kain itu dengan gerakan searah nah selanjutnya selamat menikmati bersihkan lagi kembali lalu kita lalu kita menggunakan melakukan langkah-langkah penghitaman lontar bahan-bahan yang disiapkan juga masa itu yaitu kita menggunakan bahan cair dan padat dalam proses penghitaman lontar ini yaitu dari ekstra kemiri bakar itu ya dioleskan seperti biasa biji kemiri secara merata menggunakan kain halus atau microfiber dengan gerakan searah udah itu kita bersihkan sisa olesan ini harus api-api bersihkan lagi barulah kita lakukan pengeringan dengan cara dianginkan jangan sampai kena terpaan matahari langsung sinar langsung tidak boleh sebaiknya di tempat yang tentu seperti ini kita lakukan barulah kita nanti setelah itu urutkan halaman lontar baru kita identifikasi jenis dan judul naskah lontarnya baru kita ikat rapi naskah lontar dengan tali benang yang halus setelah itu kita masukkan lontar ke tempat penyimpanan lontar itulah langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses pembersihan penghitaman dan pengharap metan lontar sekarang kita akan praktek langsung nanti akan dipandu oleh kadek lelan itu silahkan baik terima kasih Bapak Ida Bagus Serai Putri sudah tadi menjelaskan sedikit pengantar tentang naskah lontar dan pentingnya kegiatan konservasi untuk merawat dan menjaga kelestarian naskah lontar itu sendiri untuk sekarang kita akan lanjut kepada tahap praktek langsung khususnya pada langkah konservasi konservasi naskah lontar yaitu merawat keadaan naskah lontar itu sendiri teman-teman sudah disiapkan di meja masing-masing bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan untuk membersihkan dan mengawetkan naskah lontar seperti kuas slop tangan supaya nanti tangannya tidak tidak apa namanya bau ataupun agak sedikit sakit atau bagaimana pada saat nanti ya prih atau bagaimana nanti pada saat mengambil minyak serai kemudian ada masker bagi teman-teman mungkin kurang kuat mencium aroma minyak serai itu kemudian alas koran nanti supaya mejanya tidak kotor kena minyak kemudian bahan cair minyak serai kemudian alkohol 95% dan ekstrak kemiri mungkin teman-teman panitnya bisa dibantu untuk menyiapkan bagi pesertanya nah seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ida Bagus Raya Putra bahwa media lontar itu dibuat dari bahan tradisional bahan yang alami walaupun diolah menggunakan tahapan atau cara yang alami menggunakan rempah-rempah dan lain sebagainya tetapi tetap lontar itu akan diserang oleh serangga dalam beberapa kurun waktu nah untuk itu supaya tidak mengalami kerusakan tidak dimakan oleh rayap dan serangga-serangga ataupun binatang pengarap lainnya perlu naskah lontar itu dibersihkan dan dirawat dan diawetkan seperti itu sambil menunggu panitia menyiapkan bahan cair teman-teman disini ada mahasiswa mahasiswa dosen selain belima di ada mahasiswa kebanyakan mahasiswa ya kebanyakan cenderung naskah lontar itu beraksara Bali semua beraksara Bali ya semua beraksara Bali tapi juga ada yang beraksara Jawa ada juga yang beraksara Jawa tapi kalau adik-adik atau bapak-bapak ibu-ibu yang memang ingin belajar membaca lontar ataupun yang beraksara Bali ataupun beraksara Jawa ya bisa sering dibuka lontarnya ya nah untuk bahan cair minyak serai dan alkohol 95% itu dicampur perbandingan 1 banding 1 disini saya jelaskan sedikit untuk minyak serai ada 2 jenis minyak serai ada minyak serai dapur untuk bumbu untuk mengolah makanan kemudian ada minyak serai wangi yang untuk aromaterapi ya minyak serai wangi ini adalah salah satu dari minyak jenis aksiri yang diperoleh melalui proses penyulingan ya selain ada minyak serai ada minyak cengkeh minyak kapulaga minyak ada rempah-rempah lain yang bisa diolah menjadi minyak katsiri nah minyak serai ini minyak serai wangi ini mengandung geraniol citronelol dan citronelal nah kandungan-kandungan itulah yang berfungsi untuk mengusir serangga selain itu juga karena baunya yang sedikit menyengat itu bisa dimanfaatkan untuk aromaterapi selain itu juga digunakan untuk pijat refleksi ya dan banyak juga hotel yang menggunakan minyak serai untuk ya pengharum ruangan ya pengharum ruangan sekaligus katanya untuk mengusir tikus dan kecoa kalau teman-teman atau ibu-ibu yang ingin coba mengusir tikus di rumahnya kalau ada tikus mungkin bisa beli minyak serai sedikit ditaruh di sudut ruangan kemungkinan tikusnya lari bisa dicoba kemudian kenapa digunakan alkohol 95% karena alkohol 95% itu kadar penguapannya lebih tinggi kadar airnya lebih sedikit sehingga nanti pada saat mengoleskan campuran minyak serai dan alkohol itu akan cepat menguap tetapi juga akan cepat menyerap menyerap dan menguap sehingga lontar itu akan lebih lentur dari semula kalau sudah lebih lentur maka naskah lontar itu tidak akan cepat patah tidak cepat rapuh seperti itu fungsi dari penggunaan minyak serai dan alkohol 95% kemudian kalau naskah lontarnya masih dalam keadaan kabur tulisannya belum terang belum jelas itu bisa dihitamkan kembali dengan ekstrak kemiri bakar biji kemiri dibakar kemudian ditumbuk sampai halus itu digunakan untuk menghitamkan tulisan di dalam daun lontar hitam warna hitam dari kemiri bakar itu akan masuk ke guratan guratan itu karena lontar ditulis dengan pengerupak pisau pisau pengerupak itu digores dalam goresannya itulah akan masuk kemiri itu banyak juga anggapan dari masyarakat bahwa kemiri digunakan untuk membersihkan dan mengawetkan lontar itu keliru karena kemiri itu digunakan untuk menghitamkan lontar bukan untuk mengawetkan karena kalau misalnya sekarang kita berikan kemiri 2-3 hari lagi akan tumbuh jamur di sana karena kemiri itu mengandung minyak dan akan menyebabkan naskah lontar itu akan lembab 2-3 hari akan tumbuh jamur dan jamur itu akan mengancam juga keadaan lontar itu sendiri itu dari kemiri 5 kilo mentahnya ya kita tumbuk jadi satu toples itu ya dibakar sampai hitam kemudian ditumbuk sampai halus terima kasih selamat menikmati ekstrak kemiri bakar ini juga bisa digunakan untuk rambut untuk menghitamkan rambut ya bagi bapak-bapak yang rambutnya sudah huban mungkin bisa dicoba di rumah ya bisa dicoba tapi jangan sekarang di rumah nanti saya saya dari preservasi di pusat preservasi perpustaka nasional RI kebetulan kami juga melakukan pelestarnya tidak hanya lontar tapi manuskrip hampir semua koleksi kami lakukan preservasi ya dari lontar dari maksudnya gimana tidak kami perpustaka nasional hanya koleksi-koleksi kertas diantaranya adalah lontar yang ingin saya tanyakan adalah kami juga melakukan konservasi lontar tapi tahap yang kami lakukan adalah yang kita lakukan pertama adalah kita sharing ya pak kita pertama menggunakan kemiri bakar terlebih dahulu baru selanjutnya kita menggunakan minyak kemiri tidak hanya kemiri kita juga bisa menggunakan gliserin dengan perbandingan satu banding satu menggunakan alkohol fungsi dari kemiri ini selain untuk melemaskan dan untuk asit insektisida jadi langkah lebih baik kalau menurut kami dari preservasi minyak sereh ini dilakukan terakhir setelah melakukan penghitaman dengan fungsi untuk melemaskan membersihkan dan sebagai insektisida dan untuk menghindari dari serangga apakah itu sama atau harus kemiri itu terakhir kalau kami kemiri itu terlebih dahulu dan terakhir adalah pelemasan dan insektisida perlindungan dari serangga itu yang kami lakukan terima kasih ibu atas memasukannya kami sudah pernah melakukan seperti itu biasa kami yang terangkan ini adalah hasil dari stakeholder lontar yang melakukan pembersihan lontar baik di kantor minas kebudayaan di pusat kajian lontar maupun yang ada di lembaga-lembaga resmi untuk kemiri memang kami lakukan itu tidak masalah di awal di akhir tapi untuk kemiri bakar biasanya kita akan gunakan pada lontar yang tidak terbaca tidak terbaca yang seperti sebentar kalau anda gini alangkah baiknya memang kami adalah rawat dulu lontarnya dengan minyak serai campuran dengan alkohol setelah itu kering kelihatannya supaya hasilnya bagus kalau kembali dengan terakhir menggunakan penghitaman nanti kandungan air tinggi tinggi kandungan air daripada ekstra kemiri itu bisa bocek nanti kalau memakai itu saja tanpa kita bersihkan dengan apa namanya minyak serai dan alkohol seminggu itu pasti akan atau dua minggu pasti akan kembali kalau bali wongan namanya ditubuhi jamur saya pakai minyak serai pak pakai cuma aturan mayanya kita kemiri dulu yang kita hitam kita kemiri dulu baru kita lemaskan boleh boleh yang penting itu campuran ini dimanfaatkan lihat situasinya lihat situasinya kalau lontar seperti ini ya harus kita minyak serai dulu karena ini karena minyak serai yang bisa menyelesaikan masalah apa terhadap mengingat yang memakan ini ya gitu maksud kami kalau minyak serai dulu jadi perlindungannya itu sudah terhapus oleh ya makanya yang biasanya ini kan agak kronis makanya kalau ditumpuk lagi dengan minyak serai terakhir akan bagus coba uktikan ya coba uktikan pengalaman kami memang gitu memang secara logika kenapa lagi bulat balik pakai minyak serai kan gitu darinya tetapi itu hasilnya lebih bagus nanti bisa dibuktikan pengalaman kami yaitu kalau umpamanya ini harus dibersihkan dulu dengan enggak ini dulu ambil kuasnya dulu ini kotor kotor ya bersihkan ya secara pegang jangan disini pegang dengan ini maaf ini harus di ini kan bahaya kalau ini lontanya bisa rusak nah ini harus di yang yang apa yang ada masalah dulu kita gini kan rasakan lain kan ya lain kan ini kalau enggak kita pegang ini ini bisa robek lontanya nanti marah yang punya sebelumnya kan saya katakan disini dulu bersihkan ini kan sudah bersih silahkan dikasihkan kainnya ini ya saya mengerti maksudnya tidak masalah kami hadis jaring saja ya kebetulan kami hanya ingin tahu kalau ini tidak perlu lagi ini tidak perlu lagi pakai kemiri karena sudah jelas betul yang kami ingin ingin sebetulnya ingin tahu ketika dihitamkan apakah tidak mungkin apakah bisa kita hitamkan kemiri dan bunuh baru kemirinya karena bukan Bu Elis ini orang kim ya akan lebih bagus lagi ketika alkohol dan sendiri alkohol itu terakhir dilakukan supaya kelemasan itu lebih baik tanpa usut kemirinya lebih dahulu itu saja kita sharing ya inggi Ibu yang menambahkan sedikit silahkan untuk memang pada saat kita menggunakan ekstrak kemiri itu ke dalam daun lontar kita gosok kita hitamkan lama-kelamaan makanya dia akan tumbuh jamur karena ini kan minyak ekstrak kemiri ini mengandung minyak banyak sekali minyaknya di sana nah ya ya misalnya daun lontar itu dia kabur tulisannya tidak bisa dibaca hampir tidak bisa dibaca karena hitamnya hilang itu memang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menghitamkan dia menghitamkan dulu kita hitamkan dulu sampai terata semua tulisannya jelas setelah itu baru kita berikan minyak serai dan alkohol itu tadi dalam keadaan naskah lontar yang tulisannya kabur ekstrak kemiri yang pertama kita berikan kemudian setelah itu berikan nyakserai dan alkohol tetapi dalam beberapa masalah karena di masyarakat khususnya di masyarakat Bali kita bisa dalam beberapa tempat itu kita menemukan naskah lontar yang sangat rapuh sampai kalau diangkat itu ya bisa patah gitu dan lubang-lubangnya banyak nah dalam hal itu kita tidak bisa langsung memberikan ekstra kemiri karena kalau kita berikan kemiri semua hitam itu akan menyebabkan dia patah seperti itu sekarang ini disesuaikan dengan kondisi naskah lontar itu sendiri kalau kerusakannya sangat parah kita harus pertama itu kita berikan minyak serai untuk melenturkannya dulu kemudian ya ya karena kalau kita terakhir menggunakan ekstra kemiri maka beberapa hari lagi dia akan tumbuh jamur itu itu sih pengalaman yang pernah kita lakukan di masyarakat seperti itu karena kalau fungsi dari minyak serai dan alkohol itu kan memang anti serangat dan anti bakteri ya alkohol itu bisa memeteralisir jamur dan kuman disana seperti itu sih yang bisa dia tambahkan oke untuk sekarang bisa dimulai plug tag untuk semua peserta ya lontar bisa dibuka oh baik bu kalau belum ada pengetahuan iya 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 saat kita kita menggunakan yang bukan yang pasila tersambung kita bisa mengulihkan kembali jadi tidak nanti tidak belum betul betul tetapi untuk sekali ini jangan lebih buka tapi yang 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 lihat apa yang kami lakukan di Bali kalau disini tidak ada perutamaan bisa baca Bali kalau nanti kalau tidak bisa yang bisa yang penting hati-hati yang penting hati-hati karena benang ini juga ada potensi untuk merusak karena itu saya tekaskan lagi untuk kali ini kalau kami di Bali adalah notabena sudah biasa membaca Aksara Bali penomerannya dan skalanya karena disini adalah ini adalah terjadi jarak budaya dengan Aksara ini sebaiknya jangan dibuka biar juga kami tidak ada tambahan kerja biar tidak ada tambahan kerja lagi nanti ada Pak Madi tapi Pak Madi juga orang repot yang jelas sekarang kita lakukan dengan hati-hati dan terampil kalau banyak naskahnya robek seperti ini ya baikkan dulu posisinya dia maaf ya taruh tangannya disini baru kita kuas hati-hati hati-hati ya ya sudah semua sudah dikuas semua bu ini belum berhasil karena sana saya biasa konservasi tahu oh ini belum ya beginikan dulu bu berhasilkan dulu prosedurnya seperti itu kuas dulu mohon maaf Niki sedikit menambahkan maksud yang tadi itu membuka lontarnya bukan berarti melepaskan tali membuka saja di rentangkan karena dalam hal ini kita sudah berhadapan dengan naskah yang sudah berkode kalau memang kita berhadapan dengan naskah yang belum teridentifikasi maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi naskah terlebih dahulu tetapi dalam hal ini di ruangan ini kita sudah berhadapan dengan naskah yang sudah terkode sudah diberikan kode dan urutan naskahnya sudah rapi sekarang kita fokus ke dalam tahap pembersihan pengawetan dan pengawetan seperti itu baik setiap peserta bisa dibuka lontarnya dikuaskan ya dikuaskan coba dirabah dulu naskahnya kalau memang masih ada debunya bisa dibersihkan kembali dengan lap kain halus atau microfiber bisa dilap kembali supaya tidak ada debu lagi di sana karena kalau masih ada debu dalam berapa waktu yang lama debu itu bisa lengket setelah menguasi sisi yang di atas kemudian dibalik ya membersihkan sisi yang dibaliknya kemudian terus berlanjut ke lembar yang berikutnya iya oh ada yang patah ibu oh sudah ada yang patah saya ingin sebegini informasi iya ya memang kalau menurut kita dari tim pusat kejian lontar itu ada tahap restorasi namanya ibu memperbaiki lontar yang patah ataupun yang halamannya tidak urut di sana kita mengurutkan halaman kembali dan memberikan yang namanya kayu kayu itu disebut cakapan supaya lontar tidak lengkung atau bergelombang seperti ini kayunya ini ya itu itu tahap restorasi namanya kayu cakapan kalau bolong-bolong itu karena sudah terlanjur bolong kita tidak bisa memperbaiki yang bolong oh ya oh ya ya ibu ya ya itu memang bisa dilakukan tapi dalam restorasi namanya itu bisa dilakukan menyambung setelah selesai menguasi setelah selesai membersihkan lontarnya kembali dicoba dirabah-rabah kalau masih ada debunya bersihkan lagi sampai bersih ya ya bersihkan lagi satu arah ya satu arah kalau ke kiri ke kiri saja ke kanan ke kanan saja ini tarik lagi benangnya masih pendek ya oh pendek kalau seperti ini ya jangan terlalu kencang ya supaya ya bisa satu-satu dibersihkan satu-satu terima kasih kalau sudah menguasi membersihkan dengan kuas masih ada debunya bisa dilap dengan kain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau sudah selesai membersihkan lontarnya sudah bersih dari debu bisa langsung dioleskan campuran minyak serai dan alkohol itu tadi kalau memang naskah lontarnya masih kabur ada yang kabur lebih baik lebih baik dibersihkan dulu semua karena kalau satu-satu satu lembar selesai dikuasi kemudian diberikan minyak serai kan debu yang lain masih takutnya nanti debu yang lain itu lagi kembali oh ini ibu bapak bertiga bertiga ini ya ya karena debunya tidak terlalu banyak bisa ya mungkin ada bapak satu yang membersihkan dengan kuas bapak satu lagi oh gitu oh ya kerjasama yang baik bisa bisa dikondisikan untuk yang kemiri karena ini masih jelas dia tidak perlu pakai kemiri lagi oh langsung op ingin nah untuk kemiri ini bisa juga pakai lap itu juga bisa pakai tangan ya kalau pakai kuas enggak bisa ya kalau memang pakai lap juga bisa tapi nah disini ini ya oh karena talinya terlalu pendek ya saya kasih cara ini kan sudah ini sudah ya ini dijauhkan sedikit supaya dia ada ruang ini ini sudah sudah ya sudah di minyak itu jadi satu aktivitasnya ditaruh yang selesai ya 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 oh ya saya sarankan satu lembar satu lembar mungkin bapak dulu membersihkan dengan kuas setelah itu bersih bapak pakai kemiri memang mau pakai pengiri ya pakai kemiri sekarang sudah bersih iya ya pakai kemiri sekarang pelan-pelan satu arah ya kekiri kekiri kekanan kekanan oh iya boleh putus-putus boleh ini ke ini kesini berhenti disini kemudian disambung kesini ya bisa kalau disini kesina disini kesini boleh ya penting tidak bolak-balik seperti ini tidak bolak-balik jangan diberikan tidak ada itu murni kemiri pakai kalau pakai blender tidak seperti itu Pak ditumbuk pakai tumbukan ya atau boleh pakai ulekan itu ya silahkan Pak tidak dibakar karena kalau kita dekat ke api dia langsung kebakar kemirinya karena dia sudah mengandunginya terus kita biarkan dulu sampai dia mengusul dibakar ya tidak dibakar dengan api ya ya misalnya kemirinya Bapak beri apa apa namanya kasih korek apinya sudah nyala dia ya ya sampai hitam nah itu ciri-cirinya kalau dia sudah masuk hitam sampai ke dalam itu ukurannya menciut menciut ya menciut tapi tetap masih ada minyaknya di atas di bawah di dalamnya masih ada ya nah kalau sudah seperti itu sudah menyusut dia matikan apinya kemudian dinginkan sebentar gitu ya ya setelah itu sudah selesai mungkin beberapa biji dibakar setelah itu baru ditumbuk ya bagus oh ya lumayan lumayan ya beberapa waktu bisa bertahan ya 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 ini kan kebetulan tulisannya masih terang ya masih jelas tidak perlu pakai kemiri tapi kalau adik-adik memang pingin nyoba pakai kemiri boleh pakai tapi setelah itu kita adik-adik pakai lagi minyak serai ya kan ya dibersihkan lagi karena hitam kalau digosok itu kan masih dia sisa-sisanya masih ada makanya untuk membersihkan itu kita pakai adik-adik juga pakai minyak serai lagi ya 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 semua pakai ini terima kasih 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 selamat menikmati 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 dari hari baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada selamat menikmati sehingga selamat menikmati 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 dan ditahan dengan kayu atau batu supaya dia tidak mengambang, supaya dia tetap di bawah. Ada kulit kayu, beberapa kulit kayu, ada pakai kulit kayu kelor, ada dadap, dadap-dadap, apa ya bahasa Indonesia saya lupa, dadap ya, kemudian juga ada micah, merica, kemudian cengah, cengkeh, enggak, enggak ibu, kalau di Bali namanya basan buat, seperti lulur, ya, bahan lulur, bahan lulur. Ada juga daun sirih, daun sirih yang saya tahu, kemudian ada arak juga, arak, ya. Pule juga, ya, kulit kayu pule. Ya, karena kayu pule itu tidak disenangi rayap, ya, tidak disenangi rayap, tidak dimakan rayap. Ya, dari segi pembuatannya sudah diawetkan. Sudah diawetkan. Apa-apa saja bahannya, memang ada namanya hukum, pasalaman sudah ingat hukum, namanya. Sudah ada di dalam turun yang berapa, dihukum, ya, daya atas. Bahkan dulu kalau yang ini dihukum lagi, dihukum, 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 dihukum. Kalau orang balik ini pergi, yang pengiringan yang ada di langkah ramahnya, dihukum, dihukum. Karena kalau semua dihukum, 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 dihukum. Namanya, lelakang penyajir itu memang tidak keluar, tidak mudah. Dan mudah, kita bisa menggunakan jadikan yang seksinya. Yang keempat penyajirannya, tapi itu sudah kecil, namanya, kemudian, 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 kemudian. Sampai lagi, tengahnya saja, kalau mau gitu, kalau yang membuatnya bangun. Posisinya, lah, kemudian, makanya mahal, ya. Mahal, ya, Pak. Mahal. Kalau ini mahal, ukurannya selalu segini, apa? Tidak, sebaik dengan pacaran-pacaran. Lagi, jadi tidak ada ukuran standar, ya. Ada yang ada ukuran yang 50, ada yang dulu 60, makanya tidak. Sekarang tidak ada bahwa uangnya, kan, yang ada 60. Panjangnya disesuaikan dengan naskahnya, ya, Pak. Sebarang 30 cm, ya. Kayaknya 50, ya, enggak ada, ya. Ya, 50. 50 cm. Ditumbuk, ditumbuk. Kalau di blender, dia enggak bisa. Enggak bisa. Ya, itu ditumbuk. Terus. Terus. Seharian, ya, tembuk, ini? Terat penalaman. Dipakar dulu, dia mau apa ditumbuk? Dipakar dulu, Ibu. Dipakar. 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 Di sangrai itu, Minyaknya enggak terlalu banyak keluar, Ibu. Ya, kayak di sangrai. Dibakar lebih bagus. Ya, dibakar. Dibakar dia, minyaknya akan keluar, dia. Ya, kan biji kemiri. Kita dekatkan di api, jadi dia udah dicari api. Harus itu, Ibu. Harus memang satu-satu. Ya. Memang harus satu-satu. Kalau banyak, Itu ya semua jadi arang, malah kering dia. Minyaknya habis. Misalnya, satu dibakar, Terus sudah semua Semua utam. Tunggu dia sampai sedikit Menyusut. Menyusut dia ukurannya itu. Matikan dah hapinya. Utamnya sudah masuk Sampai ke dalam, tapi minyaknya masih. Baru ditumbuk. Bisa. 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 Sudah selesai. Sudah. Belum. Oh, iya. Mau dia pakai kemiri lagi? Belum. Ada yang pudar? Coba cari Yang pudar itu. Oh, iya. Ya, itu Ya, udah dibersihkan Dengan kuas. Sudah. Sudah. Sekarang kasih kemiri. Oke, baik. Mohon maaf Bapak Ibu Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Sesi sini, boleh? Boleh. Silahkan. Baik. Saya juga ini, Pak, di kampung saya itu, kemarin saya nemu lontar di masyarakat, itu indramayu Pak, indramayu Jawa Barat, saya nemu menemukan lontar di masyarakat, itu bentuknya masih satu bundel besar, pakai sarung gitu. Di dalamnya ada lapisannya ada sarung, ada kain kafan gitu. Terkait dengan mistis ya Pak ya. Terus di dalamnya juga lontarnya itu masih ada lidinya gitu Pak. Nah itu apakah kita itu dipisahkan dulu atau di bagaimanakan gitu? Apa ada treatment khusus gitu Pak ya? Nah untuk jenis lontar itu namanya lontar embat-embatan, karena masih ada lidinya, dan lubangnya cenderung dia satu di sebelah kiri. Itu memang lontarnya, itu lontar tidak diolah sebenarnya, hanya direbus, direbus, diberikan pengawet, diberikan rempah-rempah, selesai. Karena memang dia fungsinya hanya sementara, ya hanya sementara. Begitu juga ada dulu yang namanya pipil, sertifikat tanah dari daun lontar. Itu juga masih ada lidinya, gitu. Itu tidak perlu dihilangkan, gitu. Tidak perlu dihilangkan, karena memang jenisnya memang seperti itu. Tapi selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengawetkan itu. Ya, kalau dipisahkan dia malah hancur. Dia pasti bergelombang, ya, nggak rata. Ya, memang seperti itu. Tadi di rumah ada, kalau banyak yang sekarang di masyarakat banyak, dibawa ke Besar Kajian Lontar lah, pipil. Itu diterjemahkan dan akan menjadi sertifikat. Kan lamanya yang untuk ini kan, sertifikat tanah ini kan? Ya, itu isinya tentang catatan desa sih. Biasanya, siapa yang memiliki berapa luasnya, berapa pajaknya kayak apa, dibayar. Biasanya tahun 39 sampai 46, gitu ya. Sertifikat tanah zaman dulu, itu menggunakan lontar. Ya, ada jumlah luasnya, ada. Pasti dari luas tanahnya berapa, gitu. Masuk pajak, sih. Pajak. Tiga sana namanya, kan, itu. Tiga sana pajaknya, berapa dibayar. Dulu kan nyanyi apa, itu. Ya, atau tidak, itu mahal. Berapa rupiah aja. Nah, itu diungkap, itu. Adwe, sang Adwe siapa namanya? Untuk-untuk, gitu ya. Alamatnya di mana, banyak ranu, desa, bumu, gitu ya. Terus, luasnya berapa. Terus, adalah kecak. Dari, apa, dari pajak, gitu. Nah, termasuk, dia disimpan dalam, apa namanya, bambu gitu? Dimasukin... Ya, kecak-macam yang dalam bambu, gitu. Bisa saja itu adalah hal-hal mistik, ya. Atau, itu dulu dipelajari, sih. Banyak hal yang baru kan kita gunakan. Atau, keharifat-keharifat tertentu. Ataupun, rahasia-rahasia yang dalam keluarga ini. Itu, untuk treatment bambu sendiri, apa, apa, gimana? Kemudian, Pak, saya, ini, Pak, sih. Tapi, bagaimana, ini, bisa, bisa. Itu, suruh, lari, dia, kan. Oke, Pak, kemana, nggak? Oke, ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Ada lagi? Bapak, Ibu, sekalian. Kalau dari pembicara, masih ada yang mau ditambahkan atau? Sudah, sih. Untuk, yang terakhir, setelah dibersihkan, setelah diberikan minyak serai, seperti yang saya bilang tadi, lontar dibiarkan dikeringkan atau diangin-anginkan, setelah beberapa saat, itu baru bisa diikatkan kembali. Ya, supaya naskah lontar itu tetap kering, dia. Ya, sebegian, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, sepertinya sudah cukup paham, nih, ya, untuk langkah-langkah mengenai preservasi dari lontar ini, ya? Bagaimana, masih ada yang kurang jelas? Sudah cukup? Ya. Ya, Ibu. Tadi ada yang... Oh, ya, nanti diumumkan di akhir, ya, sebentar, Ibu, ya. Sebelum ditutup, mungkin tadi dari pihak Universitas Udayana ada yang mau membagikan buku, ya? Mungkin untuk beberapa penanya, bisa di... Bapak, ini... Tadi berapa orang bisa diserahkan, ya? Oke, yang dari Perpusna, silahkan. Bapak, ini, Ibu. Tapi bahasa Indonesia, kan? Terima kasih. 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 Boleh tepuk tangannya untuk dua narasumber kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk sharingnya. Dan terakhir sebelum kita betul-betul menutup acara ini. Ada satu souvenir atau hadiah untuk peserta di acara hari ini yang datang paling pertama. Kira-kira siapa tadi ya? Terima kasih. Oke baik, langsung saja saya panggilkan ya. Selamat kepada Ibu Elis Sekarayu dari Perpustakaan Nasional RI. Boleh tepuk tangannya, beliau hadir paling pertama hari ini. Untuk itu boleh dipersilakan maju ke depan untuk diserahkan hadiahnya. yang pertama tanda tangan, silahkan Ibu. Silahkan Ibu. Kebetulan hadiahnya satu kali ini. yang eksklusif soalnya ya, silahkan Ibu. Betul, bedanya dua senti ya? Betul, bedanya dua senti ya? Silahkan. Boleh menghadap ke kamera? Tepuk tangannya sekali lagi, Boleh. Selamat dan terima kasih. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian. Maka dari itu adalah akhir dari perjumpaan atau acara kita hari ini. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf kurang lebihnya apabila ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara hari ini. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.